Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat muslim 78 channel malam ini kami bersama teman-teman dari keluarga LS Malembang dan pecinta dunia bus saat ini berada di tempat bus nopin 333 yang masih dalam tahap perbaikan disini nampak teman-teman lagi berkumpul bersama kru dan teman-teman dari Palembang disini untuk alatnya masih dikerjakan ya teman-teman mudah-mudahan sebelum tengah malam sudah selesai dan insya Allah nopin 333 segera meluncur kembali ke Medan kita doakan bersama dan ini juga penumpang jadi penumpang dikembalikan dulu ke loket jadi penumpang diistirahatkan dulu ke loket supaya terjaga keamanan dan mereka bisa beristirahat dengan tenang jadi kami disini berjaga-jaga membantu nopin 333 sampai selesai perbaikan di sini nampak bersama kru nopin 333 bersama Pak Romo ada Udo Anjas ada Nuriski dan teman-teman semua ada Pak Nasution driver dua ini ada beberapa dari penumpang yang tidak istirahat ya membantu bus nopin tiga-tiga supaya aman dan cepat selesai ini lagi cerita-cerita dengan Pak Romo nah ini ada juga dari rekan-rekan kita dari BG JK TV channel apa blog TV ya BG oh lantap-lantap iya ini pun sana kilometer 12 sudah mulai sepi karena ini sudah jam 22.30 sudah kayak gini bilanglah kalian bisa mulai sini apa cepat pen panas lagi kembalanya itu telah menunjukkan 23 45 menit jadi tuh pos nailing atau gearbox LS333 sedang diperbaiki ya teman-teman ini bersama teman-teman keluarga LS Palembang masih duduk bersama sambil menunggu perbaikan insya Allah mungkin sebentar lagi selesai disini penumpang pun sudah diamankan di loket diamankan setelahnya itu biar mereka bisa beristirahat sambil menunggu selesai bus nopin tiga-tiga ini baru dijemput kembali baru cus ke arah Medan itu saja sahabat karena waktu sudah menunjukkan tengah malam bila LS333 berangkat berarti Alhamdulillah saya tidak meliput dan melaporkan besok akan saya informasikan kembali dengan rangkaian video yang lain ya teman-teman jadi kalau ada salah kata saya mohon maaf sama Allah saya mohon ampun bila berkenan silahkan di-like dan subscribe Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh